Christian Snook Rugonji Lahir pada tahun 1857-8 Februari di Belanda Adalah ya, sebuah nama yang tak asing lagi bagi sebagian besar orang Indonesia yang belajar Islamologi dan sejarah Sebagai seorang orientalis, kepakarannya dalam studi Islam sangat diakui Berasal dari keluarga protestan yang sangat taat Ia memulai karirnya, karir akademiknya dengan belajar teologi di Universitas Leiden pada tahun 1874 Dan lulus sebagai dokter di kampus yang sama pada tahun 1880 Dengan disertasi yang terkenalnya adalah H.E.D. McKenzie Fish Atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perayaan Mekah Dalam narasi sejarah Indonesia, ia banyak dikonstruksikan sebagai aktor jahat dibalik takluknya Aceh oleh pemerintah kolonial Dalam perlang yang berlangsung pada 1878-1908 Ia juga dianggap sebagai pelemah, pembelah dalam dunia Islam di Indonesia Segala macam sinisme dan pandangan negatif yang tercurah padanya tentu bukan tanpa dasar Dalam buku The Crescent and the Rising Sun Indonesia Islam Under the Japanese Occupation Henry J. mengatakan Memang senoklah yang telah merumuskan untuk memisahkan Islam dari politik Dengan memilahnya menjadi dua bagian, yaitu Islam religius dan Islam politik Kesimpulan ini ia peroleh setelah melakukan penelitian kesusahsaan sejarah dan etnografi selama bertahun-tahun Sebelum kedatangan senok ke Hindia Belanda pada tahun 1989 Kebijakan yang diambil pemerintah kolonial terhadap Islam terkesan inkonsisten Di satu sisi mereka mengembangkan sikap tidak mau ikut campur dalam urusan ritual umat Islam Seperti sholat, zakat, ataupun haji, ataupun hendak membangun masjid Namun di sisi lain juga justru bersikap represif terhadap orang-orang yang ingin menemukan ibadah rukun Islam yang kelima tersebut Segala macam ketakutan, kerancuan, kebijakan dalam Islam ini bukannya tanpa sebab Pecahnya Perang Padri pada 1803 dan 1838 setelah Perang Jawa 1825-1830 oleh Pangeran Dipenogoro Sudah cukup memberi pelajaran bagi pemerintah kolonial Betapa dahsyatnya kekuatan politik Islam ini sebagai penyulut konflik Jika tidak bisa mengatasi atau salah langkah dalam pengambil kebijakan Mengetahui kebijakan para pendahulunya yang keliru, Snook bergerak cepat Melalui The Acheher yang terbit pada 1893 Buku etnografinya tentang masyarakat Aceh yang menawarkan solusi penyelesaian terhadap Perang Aceh yang berlalu-lalu Serta penanganan Islam di Hindia Belanda secara menyeluruh Seperti yang diungkap Akib Suminto dalam politik Islam Hindia Belanda pada tahun 1986 Snook menegaskan bahwa pada dasarnya Islam di Hindia Belanda adalah agama yang damai Namun anak pendeta dari Ustrutut ini juga tak menutup mata terhadap kekuatan fanatisme politik dalam Islam Maka ia mengatakan Yang menjadi musuh pemerintah kolonial bukanlah Islam sebagai agama Tapi Islam sebagai doktrin politik Secara umum apa yang dimaksud Snook adalah keberadaan orang Islam bukanlah ancaman terhadap keberlangsungan pemerintahan kolonial Maka toleransi terhadap umat muslim merupakan hal yang pokok yang harus dipenuhi untuk menjaga ras and order Snook membagi golongan Islam menjadi tiga kategori pokok Berdasarkan lapangan aktivitas Yaitu Islam sebagai ritual, keagamaan, murni atau ibadah Dan juga Islam sebagai bidang kemasyarakatan dan Islam dalam bentuk kenegaraan Terhadap ketiga unsur Islam ini Ia menawarkan tiga pendekatan yang berbeda pula Sebagaimana diungkap benda Kepada yang pertama pemerintah harus berlepas tangan Tidak usah ikut campur Dalam urusan agama Islam Ibadah maksudnya Sedangkan yang kedua Jika memungkinkan pemerintah justru memfasilitasi Seperti membantu urusan haji Tetapi untuk kelompok yang ketiga Pemerintah harus bersikap keras Dan tak pandang bulu Konon Snook ini juga yang merekomendasikan ibadah haji Di pemerintah kolonial itu dipermudah Karena snook beranggapan Semakin orang berangkat haji dicegah dan sebagainya Maka orang yang berangkat haji ini akan sedikit Orang yang sedikit yang membuat pemahaman baru dari tanah Arab Kemudian pulang ke Jawa, Sumatera, dan sebagainya Kalimantan Mereka akan dikultuskan sebagai orang-orang yang terpilih Dan semua apa yang mereka omongkan Akan mereka turuti Jika mereka menginginkan untuk sebuah pemberontakan Karena mereka melihat kebebasan Berpendapat di negeri Arab dan sebagainya Ataupun pemahaman tentang Salahnya kolonialisme Perbudakan dan sebagainya Maka orang-orang yang bergelar haji ini akan dengan mudah sekali Mempengaruhi mereka Atas dasar alasan ini Maka pemerintah Hindia Belanda memfasilitasi Membuka kerana lebar-lebar untuk orang-orang Hindia Belanda yang ingin berangkat haji Dengan carata nantinya Gelar haji yang mereka sempatkan semakin banyak Dan kemudian Gelar haji itu tidak akan menjadi Sebuah yang kultus Jadi secara umum Yang dimaksud Snook adalah Keberadaan orang Islamis Islam itu sendiri Bukanlah ancaman keberlangsungan pemirsa kolonial Maka Snook merekomendasikan Untuk memberikan toleransi Kepada orang muslim Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Silahkan yang mau mendambahkan kritik atau saran Saya terbuka untuk itu Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!